Intro Sore lor Salam hangat dariku Si Gundul yang rupawan Hari ini Aku lagi di Pelaju lor Kecamatan Pelaju Kota Palembang, Sumatera Selatan Ini tempatku kerja hari ini Tempat pembuatan milur Daripada cepat-cepat Terus tumpah di jalan Salah satu jenis mie yang diproduksi disini Adalah yang biasa dipakai Untuk masak mie celor Masakan khas dari Palembang Tepung sudah masuk Sekarang tinggal kusiapkan bahan campurannya Yaitu telur ayam dan air Omong-omong Aku ya udah biasa bikin milur Dari mie caluk khas Aceh Sampai mie dari Singkawang Pernah kubikin Jadi ya tepat banget toh Aku kerja disini Setelah 15 menit Coba kita cek lur Udah tercampur merata Belum adonannya Wah Udah pas Siki Lanjut Jeling adonan mie-nya yuk Kayak alat giling yang emak-emak punya di rumah yuk Tapi ini versi besar Dan canggihnya Giling adonannya Gak cukup sekali Jadi biar permukaannya mulus Adonan perlu digiling berulang kali Lanjut Cetak adonan menjadi untayan mie Mie untuk mie celor khas Palembang Beda dengan biasa lor Ukuran mie-nya lebih besar Teksturnya juga padat dan kenyal lor Mie yang masih panjang Perlu dipotong-potong begini lor Biar gampang saat direbus nanti Dalam bahasa Palembang Celor artinya direndam dalam air panas Atau diseduh Makanya Mie-nya cukup direbus sebentar saja Warna mie setelah direbus Berubah lor lor Jadi lebih kuning yuk Sebelum aku pulang Tak bantuin si bos dulu deh Melayani pembeli Lor ada mie gak? Iyuh banyak mie mau Fabrik mie tanya mie Mau beli mie apa sih? Mau mie celor tuh 2 kilo 2 kilo? Iya Bos 2 kilo bos ya Baru satu pembeli Kesabaranku sudah langsung diuji Khi lor Ada yang bisa gue bantu gak? Kalau ada yang bisa dibantu Aku aja bantu kerja disini Kau minta bantu-bantu lagi Nanti kerjaanku hilang Mau beli gak sih? Tidak, belum ada Tobat, Tobat lor Kok pelanggan hari ini Antik-antik semua yuk? Yang belum kenal Aku kenalkan deh Ikilo yang namanya Yuhani Di tangan Yuhani Mie yang aku dapat gratis ini Bakal diubah jadi panganan enak Dari tadi kan Aku sebut terus mie celor Sekalian ajalah Aku dan Yuhani Mau masak mie celor Dengan kuahnya yang khas Terus Bakal kita inovasikan jadi kue Bahan-bahannya ada Tepung beras Udang Kelapa parut Gula pasir Garam Merica Bawang merah Bawang putih Bawang daun Telor Dan cabai merah Yukhani sudah mulai Bikin santan tuh Yang khas dari mie celor Tentu saja kuah santannya Lur Urusan bumbu Biar aku yang tangani yuk Aku potong bawang merah Supaya lebih mudah diulek Untuk bawang putih Jumlahnya lebih banyak yuk Kalau sudah mulai halus Tambahkan cabai merah Makanan pedas Memang selera aku lur Santan sudah jadi Bumbu pun sudah halus Biar aku lagi yang lanjut Bikin kuahnya Aroma bumbu Ketemu minyak panas Gak ada duanya memang lur Wangi bingit Tambahkan lada putih Cukupnya yuk Kalau sudah mateng Baru tuang airnya Oh iyo Kuah mie celor Biasa pakai kepala udang Sebagai kaldunya lur Masak sampai mendidih yuk Terakhir Tinggal tuang santan Kalau pengen kuah yang kental Santannya harus kental Dan banyak juga Kuah inilah yang biasa Disajikan bersama mie Yang tadi ku bikin lur Dikenal dengan nama mie celor Yuk Ini kaldunya udah jadi yuk Udah jadi Makasih ya nul Ada yang bisa dibantu lagi gak yuk Enggak Itu aja Ya makasih ya nul Nah sekarang Waktunya berinovasi Kuah yang udah jadi Mau lanjut diolah jadi kuah gandus Kui kas Palembang Saring kuah dulu yuk Supaya kepala udangnya Enggak ikut terbawa Bisa dibilang Kuah mie celor ini Sebagai gantinya air lur Kui gandus iku Dibuat dari tepung beras Jadi Tinggal rebus tepung beras Dalam kuah mie celor Nah Biki uniknya Kui gandus inovasiku Dan Yuhani Kita tambahkan mie Namanya juga inovasi lur Bulih-bulih aja toh Udah cukup kalis nih Sekarang Tinggal masukkan ke cetakan Kui gandus Memang sejenis kui talam lur Setelah ini juga Harus dikukus Lama ngukusnya Sekitar 15 menit Ini dia Kui gandus mie celor Cantik toh tampilannya Aromanya juga luar biasa lur Yuh mirip mie celor Ayo yuk Kita makan Wislah peraku Rasanya gurih Aroma udangnya pun Masih terasa lur Kalau di inovasi begini kan Makan mie celor Jadi gak membosankan Mie celor Dalam bentuk kue gitu loh Hehehe Inaip Paul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax